selamat menikmati lebih tepatnya sharing berbagi kita lebih tepatnya ini sharing berbagi trik trik untuk meningkatkan transaksi liling ada beberapa poin ini lebih ada beberapa poin yang harus kita perhatikan yang pertama itu manajemen stok yang kedua promosi lalu yang ketiga konsistensi konsisten stikoma manajemen jadi seperti yang sudah teman-teman tahu kan ini untuk poin yang pertama jadi usahakan sebelum melakukan transaksi itu harus kita cek saldo dulu kita pastikan posisi saldo berapa lalu setelah itu kita gesek cek saldo berapa nanti administrasi yang kita sepakati berapa terus setelah selesai transaksi kita juga kasih cek saldo sisanya berapa ini lho bu berarti kan benar dari nominal saldo tadi berapa yang ditarik berapa dengan admin berapa setelah selesai clear jadi orang itu mendapatkan rasa aman itu yang pertama untuk pola transaksi seperti itu setelah selesai transaksi yang kedua dari manajemen ini terus dibikin catatan ringan catatan harian jadi misalnya si A transaksi sekian tarik tunai kita tulis A sekian pakai rekening tabungan berapa terus si B berapa jadi dalam proses satu hari itu bisa-bisa aja untuk mencari buku aman kita cek siang eh pagi siang lalu sore ini penting untuk kontrol supaya tidak ada selesai pembukuan ini mau manual ataupun digital itu penting itu kenapa supaya kita preventif pencegahan misalnya terjadi kasus hal-hal yang tidak kita inginkan itu sedih mungkin kita sudah tahu nah dengan pembuk dengan adanya pembukuan terkala baik yang transfer ataupun yang tarik tunai terus setok saldo kita berapa stok yang kita persiapkan untuk drilling ini berapa itu bisa di maintenance terus dari pagi siang sore terus malam closing itu kita harus harus cek jadi kalau pembukaan ini sudah terjadi otomatis pertumbuhan dari apa namanya pertumbuhan dari drilling kita itu bisa kita monitor bisa kita amati dan yang lebih penting adalah pengalaman beberapa kali kasus di drilling seperti kita tahu kan kasus skimming dan kasus yang lain itu kan bisa kita hindari banyak ini kita belajar kasus ya banyak terjadi terjadi masalah problem itu karena kesimpang siuran jadi kurang fokus artinya kita kurang cukup data kita gak ada data saldo kita berapa terus misalnya transaksinya berapa saldo awal berapa saldo akhir berapa setelah sekian transaksi kita total saldo keluar berapa dan uang yang tarik masuk berapa ini rata-rata lemah karena kalau kita misalnya yang hal pahit yang gak kita harapkan nanti terjadi ini data ini kita menjadi penting ini menjadi banyak manfaatnya karena ketika nanti mau ngurus ke travel tiketnya ataupun sharing dengan PAB atau kita ke kantor unitnya disitu kan ada customer service dengan kita punya data ini paling gak ini memudahkan untuk nanti pengurusan supaya trouble masalah itu nanti lebih mudah clear yang kedua yang kedua dari manajemen ini fokus juga sih jadi sebenarnya semua itu kan melalui proses tidak bisa tidak bisa langsung transaksinya besar tidak bisa langsung transaksinya banyak jadi gak pasti kalau istilahnya sebuah usaha ini sebenarnya luas kalau menurut pengalaman saya usaha itu luas jadi analoginya seperti ini kalau misalnya kita melihat si A tiba-tiba buka usaha jual bakso rame kita lihat rame kita pengen si A jual bakso rame terus ikutanlah jualan bakso pasti rame belum tentu gak bisa seperti itu bisa aja nanti kita ikut jualan bakso bisa rame atau sebaliknya karena sifatnya ini sharing lebih ke berbagi mungkin ada beberapa penyampaian saya yang dari segi bahasa atau penjelasannya yang kurang itu nanti bisa sertarkan di komen kita usahakan nanti kita berbagi sambung ke poin kedua setelah pembukuan pertama yang kedua fokus tadi masalah klasik ini sebenarnya fokus modal ini seolah-olah menjadi momok besar tantangan sekaligus hambatan hampir di semua bidang usaha ya betul kita tidak menyalahkan modal itu penting tapi sebenarnya ada satu poin dari diri kita yang tidak pernah kita sadari itu adalah kesungguh-sungguhan untuk memulai membuka lembaran baru dari beberapa pengalaman kasus usaha yang sudah kita jalani contoh klasik ketika agen beriring ngeluh masalah permodalan setelah membuat aplikasi melalui mantri atau PAP yang dikenal akhirnya dil dapat modal apakah selesai kan tidak setelah modal ada terkumpul yang terjadi bukan fokus untuk meningkatkan transaksi tapi keinginan ke yang lain muncul niat niat awalnya untuk meningkatkan transaksi yang terjadi malah happy-happy jadi sebenarnya skala usaha itu kita ambil yang sederhana aja lah misalnya usaha apapun yang kita rintis itu kebun kita nanam satu batang pohon kelapa satu batang kita tanam setelah buah kita tanam lagi buah kita tanam lagi kita tanam lagi dan seterusnya misalnya 10 tahun nanti jadi seperti apa kira-kira karena kan kenapa ini sikap seperti ini kan cara berpikir saya sebenarnya nanti mungkin teman-teman punya gambaran atau punya pengalaman yang lain biasanya kan orang membuka usaha tambahan baru mau di briling maupun di warung usaha yang lain itu biasanya kan rata-rata sudah ada pendapatan jadi lebih cenderung mencari tambahan otomatis fokus konsisten dari daya tahan orang itu sangat menentukan tetap pada akhirnya kalau bicara skala hidup itu sekarang ini kan di era situasi politik ataupun ekonomi nasional kan sedal turbulensi artinya sedang goyang makanya disini kita hati-hati terus jaga diri kontrol emosi sama seperti apa namanya sebelumnya mudah-mudahan nanti teman-teman enggak bosan-bosan untuk dukung channel saya ini dengan subscribe yang lebih utama ini apa kerukunan keluarga kesehatan ini mahal teman-teman kenapa jadi pencapaian apapun itu kalau pada akhirnya kita mengorbankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga anak-anak itu akan jadi sia-sia makanya kunci utamanya ya kita seberitualkan kita beri nilai poin lebih lah mau dari berangkat dan titik manapun itu kita pengen punya poin saya itu pengen berbagi punya poin hidup itu harus bermakna luas rata-rata orang sudah serdas dia punya kecedasan intelektualnya dia punya rasa dan dia punya spiritualitas yang enggak pernah dia sadari spiritual itu adalah semua itu kita kembalikan kepada Allah kita kembalikan kepada Rasulullah jadi pencapaian prestasi apapun itu akan hambar akan sia-sia kalau kita tidak kembalikan kepada Tuhan Allah S.W.T udah cukup saja dulu teman-teman nanti kita sambung ke vlog berikutnya kalau ada pertanyaan pendapat ide atau tentang bahasa atau apa saja yang ingin disampaikan nanti bisa tulis di komen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tetap semangat terus cek niat terima kasih